Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remala Pemisah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kota Bandung, Kamisore. 33 Gubernur dan PLT Gubernur Se-Indonesia hadir dalam Rakernas tersebut untuk membahas perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di sebuah hotel di Kota Bandung. Rakernas yang dihadiri hampir 33 Gubernur dan PLT Gubernur Se-Indonesia ini dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di setelah kunjungannya ke Kota Bandung. Dengan didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan, Presiden Jokowi menyalami seluruh Gubernur yang hadir termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rakernya tersebut dibahas terkait format pedagangan daerah serta penguatan ekonomi nasional. Selain itu dilakukan juga kerjasama atau MOU antarprovinsi dan pembahasan Rencana Kerja APPSI 2018. Menurut Ketua APPSI sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi digelarnya Rakernas ini untuk kemajuan masing-masing daerah. Ini bagian dari kerinduan seluruh berkumpul dengan Presidennya dan Pak Presiden walaupun ke daerah masing-masing selalu tapi untuk berkumpul seperti ini baru kali ini lagi dan banyak hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang des harus dibuka oleh ada des yang bisa ditunjuk oleh Presiden. dan in case ada hal-hal yang sangat katakanlah yang rumit di daerah dan membutuhkan penanganan terintegrasi cepat agar investor tidak lari dan lain-lain. Kita juga sepakat tadi untuk minta supaya jangan antara permen saja ada impres yang memayungi perdagangan antara daerah perintegreta dan ekonomi daerah dan Presiden menyampaikan setuju Pakernas ini digelar selama dua hari mulai 22 hingga 23 Februari. Masalah lainnya pun akan ikut dibahas dalam rakar ini diantaranya persiapan Asian Games karena Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi olahraga se-Asia tersebut.